disini saya memegang sebuah buku Fiki Ekonomi Umar bin Khattab Rodi Law Anhu yang ditulis oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Hariti dimana kita akan membahas satu sebab dan insyaallah ini akan menjadi kajian rutin kita simak podcast ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Sarwan Dekasar Bini nah kali ini kita akan membahas ada satu sebab yang dimana saya suka banget dan saya sudah membaca buku ini kurang lebih 68 halaman jadi di halaman 64 sampai 68 ada hal menarik dimana buat anda yang ingin terjun di dunia usaha buat anda yang ingin terjun di dunia bisnis menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pengusaha anda wajib memiliki 3 syarat kaedah syariah yang dimana disini langsung disampaikan oleh Umar bin Khattab Rodi Law Anhu dan disempurnakan ditulis oleh Dr. Jaribah dan beliau seorang dokter dimana disertasinya adalah buku ini yang disempurnakan luar biasa banget ya nah maka kajian kali ini kita akan membahas ada 3 perkara sebelum kita memutuskan untuk berbisnis buat kaum muslimin perhatikan 3 hal ini apa saja itu? yang pertama adalah perkara akidah menjadi seorang pengusaha kita harus membenarkan meluruskan akidah kita benar-benar kita harus memiliki tawhid yang benar akidah yang benar jangan sampai kita mengejar duit tetapi kita abai terhadap tawhid karena begini teman-teman semua ketika tawhid seseorang itu benar ya akidah seseorang itu benar maka dia tidak menjadikan uang itu ya sebagai pengharapan dirinya tetapi dia menjadikan Allah sebagai pengharapan dirinya dia menjadikan bagaimana harta itu datang itu bukan karena semata-mata karena kerja kerasnya tetapi bagaimana Allah SWT yang memberikan dia rezeki jadi tawhid plus duit ketika kita menjual kita berharapnya kepada Allah bukan berharap kepada makhluk contohnya adalah pada saat ada tipe pedagang saat dia jualan dia begitu meminta-minta kepada pembelinya untuk membeli sampai seolah-olah gak ada bedanya antara pengemis dengan penjual ini ketika dia menjual sesuatu misalnya tolong dong pak beli ini saya belum ada pembeli sebelumnya dan anak saya belum makan nah kalau kayak gini nih kita seolah-olah ngemis gitu kan padahal harusnya kita berdagang itu untuk menjaga harga diri kita jangan sampai dengan cara seperti itu kita berharap ke makhluk padahal Allah SWT telah menegaskan di dalam Quran ayat yang ke-32 dari surah dan juga dalam surah ayat 62 mari kita simak sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT berfirman kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dan dalam surah alam kabut ayat 62 Allah berfirman Allah merupakan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya dan dia pulih menyempitkan baginya sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu jadi kita mesti memiliki rasangka yang baik kita memiliki khauf ya terus ada rojak berharap kepada Allah takut ketika Allah meninggalkan kita di dalam perdanaan kita jadi meminta kepada Allah berharap kepada Allah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezekinya kepada kita karena Allah ar-rezak maka berdo'alah kepada Allah disini penting banget nih akidah gimana kita berdo'a di dalam sujud kita di dalam do'a kita ya di dalam sholat kita itu kita minta kepada Allah nah kerja keras kita itu jangan sampai sama persisnya ketika kita minta kepada Allah lalu kita juga minta-minta kepada manusia nah ini akidah yang harus kita benarkan tawhid ya tawhid itu bagaimana kita betul-betul mengesahkan Allah hanya berharap kepada Allah itulah berkah berhasil karena Allah bekerja karena Allah itu yang pertama lalu yang kedua yang kedua adalah syarat untuk kaum muslimin sebelum memutuskan menjadi pedagang adalah masalah ilmu kita harus memiliki ilmu ya segala jenis ilmu dalam dunia bisnis paling penting adalah ilmu agama itu sendiri kenapa Umar berkata barang siapa yang tidak memahami agama janganlah dia berdagang di pasar kami bayangkan Umar berkata begini begitu tegasnya nih nah kenapa karena ini berdasarkan di dalam firman Allah s.w.t dalam surah Nisa dan ditafsirkan langsung oleh Al-Qurtubi ya dimana firman Allah dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang tidak sempurna akalnya ya harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok penghidupanmu jadi kita jangan sampai memberikan harta itu kepada orang-orang yang tidak sempurna akalnya jadi tidak sempurna akalnya disini dijelaskan oleh Al-Qurtubi adalah beberapa pendapat ulama tentang maksud orang-orang yang tidak sempurna akalnya di dalam ayat tersebut dikatakan janganlah kamu serahkan harta muda dengan muda robah kepada orang yang tidak bagus dalam berdagang ini nih penafsiran para ulama jadi begitu pula jelas dari perkataan Umar Khotob seperti tadi bahwa barang siapa yang tidak memahami agama janganlah dia berdagang di pasar kami jadi ilmu agama penting banget jadi selain ilmu agama kalau sudah ilmu agama jelas nih sehingga kenapa apa urgensinya gini teman-teman semua banyak orang berbisnis selalu berpikir mana modalnya mana modalnya ketika mentok di modal dia akan memikirkan jalan pintas yang dimana Allah SWT sudah haramkan apa itu ya betul hutang riba hutang riba ini adalah godaan yang sangat sering kita temui setiap hari di SMS berdatangan ditelepon oleh kartu kredit dari bank yang dimana kita niatnya cuma nabung tetapi ternyata data kita sudah tersebar begitu di bank nomor telpon kita akhirnya ditelepon begitu ditawari terus kartu kredit dan ini tawaran-tawaran seperti ini harusnya kita sadari untuk kita hindari jangan sampai kita tergoda untuk melakukan praktek riba dan menjadikannya modal untuk usaha ya apalagi kalau untuk gaya hidup lebih parah lagi lebih fatal lagi lebih dosa dosanya luar biasa lah fatal banget maka jadi kita harus memahami bahwa dalam mencari harta kita harus memahami hulu hingga kehilir hulu itu adalah sumber modalnya dari mana kita dapatkan dan kita kemanakan untuk dibelanjarkan jadi masalah riba ini ya hal yang penting banget untuk kita pahami ya ukuran dosa yang paling kecil aja sudah jelaskan oleh Rasulullah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri dan nilai paling rendah di dalam riba itu dengan diseterakan dosanya tadi oleh Rasulullah berzina dengan ibu kandung sendiri itu nilainya 1 dirham 1 dirham harganya sekarang 70 ribu rupiah ya sudah mungkin lebih mahal lagi jadi ketika kita belanja tuh kita dapat misalnya hutang begitu lalu kita harus bayar lebih daripada itu dan minimal banget 70 ribu itu wah itu sudah dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri jadi penting banget nih jangan sampai perdagangan itu di dalamnya berkumpul riba kenapa negara-negara sekarang bukan hanya Indonesia di luar negeri mereka semua dalam kondisi status hutang dan saya beritahu teman-teman semua yang memberikan hutang itu adalah para banker para bank dimana dimiliki oleh hanya satu orang dan itu turut-turut keluarganya itu ya anda tahu lah siapa sejarahnya itu the fat dan inilah yang akhirnya mengejamkan uang yang mencetak uang dan tidak ada yang kontrol pemerintah tidak bisa mengontrol the fat tidak bisa mengontrol ya para pencetak uang yang dimana mereka cetak uang lalu diberikan pinjaman ke negara-negara Amerika China Indonesia jadi kita ini dikontrol era bank jadi tidak ada yang bisa menyentuh bank itu walau dengan hukum negara tertentu jadi kalau orang mengatakan mau jadi penguasa saya kasih tahu teman-teman semua penguasa itu berada di level ketiga level dua level satu mereka lah yang mencetak uang karena mereka lah yang bisa mengendalikan negara jadi memang penting banget orang-orang yang menguasai negara adalah orang-orang yang memahami ilmu agama itu jadi penting banget nih sehingga kita tidak menghutang terus nih penting ya saya tidak melebar kemana-mana yang jelasnya kita dulu dari diri kita dulu saya menghindari riba saya menghindari hutang riba untuk mulai usaha jadi saya mengajak untuk kita untuk bisa mulai usaha tanpa modal riba amin ya mudah-mudahan lalu ketika sudah jelas nih kita sudah menghindari riba lalu apa yang ketiga syaratnya syarat yang ketiga kaedah syariahnya adalah kita beramal jadi pebisnis itu buat kaum muslimin adalah tujuannya adalah untuk amal jadi kita produktif nih hasilnya banyak boleh boleh banget malah bagus itu dianjurkan banget kita menghasilkan hasil yang banyak harta yang banyak tetapi ingat yang kita konsumsi itu secukupnya untuk orang di rumah untuk keluarga kita itu berapa sih dibandingkan uang 1 miliar misalnya kita hasilkan profit 1 miliar yang kita butuhkan paling gak sampai itu 100 juta kalau secara kebutuhan sendiri untuk kehidupan sehari-hari nah selibinya ini diapakan nih nah ini nih diputarkan nih ada untuk amal sedekah untuk orang yang tidak mampu untuk kaum duafa untuk anak yatim disinilah infak sedekah wakaf disinilah bergerak nih perputaran ekonomi yang benar ini yang dianjurkan nih oleh Umar Rodiallahu dan ditulis oleh Dr. Jaribah dalam buku ini nah jadi keren banget nih buku nah insyaallah kita akan bahas lebih lengkap lagi nanti insyaallah di part berikutnya dan teman-teman semua jika ingin mengikuti channel ini untuk mendapatkan kajian podcast ya dari buku ini dan juga kajian lainnya yang saya bahas special about business dalam business class lewat spotify dan juga youtube silahkan subscribe channel ini dan juga follow akun spotify yang teman-teman dimana dengarkan audio ini oke semoga beranfaat terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya kita tutup ya dengan doa cover tul majelis semoga berkah atas kajian kita saat ini subhanakallah mabih hamdik asyadallah illa illa anta astagfirullah saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati